Intro Halo social lovers, kembali lagi bersama saya, Irwan Oh iya social lovers, social lovers pernah membuat naget Terus ketika mau menggoreng, panitnya itu tidak rata Nah, sekarang gak perlu khawatir lagi di social lovers Karena kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara manis naget agar rata Nah, nasaran bukan dengan tips ya? Yuk kita simak tips berikut ini Tips yang pertama, memanir naget agar merata Proses panir yang merata dapat dilakukan dengan cara menggulingkan naget di atas tepung panir Lalu seluruhkan dalam putih telur dan gulingkan lagi ke dalam tepung panir Tips yang kedua, gunakan wadah yang agak dalam yasa self first agar mempermudah proses penempelan Tips yang ketiga, jenis tepung panir Jenis tepung panir juga mempengaruhi hasil akhirnya sati lovers, termasuk kerenyahannya Tepung panir yang kasar menghasilkan nugget yang sangat renyah Kalau kita menggunakan tepung panir halus, paniran akan menutup lebih rata Cocok dipilih kalau kita ingin nugget yang halus teksturnya Tips yang keempat, dibuka dulu dalam freezer sebelum digorengnya sati lovers Alasannya, seluruh panir sudah lebih menempel sehingga tidak akan cocok saat digoreng dan dibat Jangan lupa sati lovers ketika menggoreng nugget, gunakan minyak yang banyak Nah, itu dia bagaimana tips cara memanir nugget agar rata Mudah bukan tipsnya sati lovers? Jangan lupa dipraktikin di rumah yang sati lovers Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe youtube channel kita Sampai jumpa di tips berikutnya Dadah!